Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Story Channel. Kita lanjutkan lagi mengembangkan bisnis pom bensin kita bersama. Dan sebelum Bang Aji membuat video ini, tadi Bang Aji sempetin buat main dulu beberapa hari in-game untuk mengumpulkan modal supaya stok barang supermarket kita terjaga. Jadi Bang Aji nggak perlu bolak-balik ngurus stok di episode kali ini. Dan selain itu juga Bang Aji ada kabar baik buat teman-teman semua. Mulai sekarang Bang Aji bakal upload pumping simulator 2 setiap hari sampai tamat dan juga Bang Aji bakal upload 2 video per hari. Siang Game Story, malam Game Survival atau simulator. Untuk Game Story nanti bakal ada beberapa game baru yang Bang Aji mainin dan gue masih pertimbangkan untuk mengupload Game Story setiap hari. Tapi nanti gue bakal curhatlah ke kalian semua ya. Gue butuh masukan dari teman-teman semua juga. Dan semoga Bang Aji bisa menghibur kalian sepanjang hari di tahun 2024 nantinya ya. Oke, sebelum kita pergi lebih jauh, Bang Aji bakal memberikan laporan keuangan dulu ke teman-teman semua. Ini sangat penting ya, supaya kalian tahu gimana kondisi gas station kita atau pumping station kita saat ini. Nah, kalau kalian lihat, terakhir Bang Aji itu main di konten tanggal 27 in-game. Di situ kita menjual sebuah mobil BMW jadul ya, seharga 9.000 dolar. Penghasilannya jadi 56.000 dolar. Nah, kalau kita kurang 9.000, itu 47.000 dolar. Nah, keesokan harinya, ini Bang Aji main off-air ya, kita mendapatkan 5.40.000 dolar tanpa menjual mobil. Artinya, ada peningkatan profit ya, teman-teman. Khususnya di bagian fuel, karena kita membeli bahan bakar dengan harga yang relatif murah. Jadi di game ini, dia langsung total ya keuntungannya ya. Gue nggak bisa tahu net profitnya berapa. Tapi lebih kurang kita mendapatkan keuntungan jauh lebih besar di hari sebelumnya ya. Daripada hari sebelumnya. Sebelumnya cuma 47.000, jadi 54.000. Naik 7.000, teman-teman ya. Sekitar 15 persen ya. Nah, di hari berikutnya, ada peningkatan lagi, jadi 58.900 dolar. Tapi, ini ada satu yang baru, ada sosial di sini. Nah, Bang Aji menemukan fitur gacha yang bisa kita lakukan di mana saja. Jadi di game ini, kita bisa mini game di sini, case drop. Nah, kita bisa gacha, teman-teman. Bang Aji iseng-iseng dan untung. Nah, nanti Bang Aji bakal nunjukin apakah ini bisa mendapatkan uang yang banyak atau enggak. Karena kemarin tuh Bang Aji kebetulan aja ya. ketika gue off air. Nah, sekarang di tanggal 30 ya, kita dapat keuntungan lumayan lah ya. Gue belum sempat pergi ke supermarket. Kita bakal kesana dan ngeliat gimana kondisi pembesi ini saat ini. Dan sebelumnya, terima kasih buat kalian yang sudah mampir ya. Dan jangan lupa nilai videonya guys. Semoga tembus 10.000 likes. Walaupun kemarin enggak tembus, tapi Bang Aji bakal berusaha menghibur teman-teman semua dan ya, semoga channel ini bisa lebih berkembang lah. BTW, oke, untung aja. Takutnya gak gue record, gue udah ngomong panjang lebar lah ya. Karena itu pernah kejadian. Dan oke, kita sudah sampai di pembesi ini. Uang kita udah 14.000 dolar. Berarti baru narik duit. Dan kemarin kita sempat menambah speed bump di sini. Kemudian Bang Aji sempat membeli cooler dan ternyata ini masih ada satu space untuk cooler guys. Dan di sini juga ada satu. Tapi ketika kita beli di Amazon, itu gak ada tulisannya. Nah, ini kan remaining empty socket satu ya. Satu ini yang ada di tempat bermain. Jadi Bang Aji bakal beli dua teman-teman. Gue tunjukin ya. Ini kadang-kadang kita harus pinter-pinter ya. Kita bakal taruh di office aja. Nah, nanti Bang Aji akan datang. Nah, ini kita bakal upgrade teman-teman ya. Kita upgrade untuk 750 dolar doang. Ukurannya jadi gede. Nah, ini gue isi beer teman-teman. Nantinya di sini juga gue isi wine. Untuk stok barang sendiri, kalian bisa lihat cukup terjaga. Tapi, ada setan. Kalau Bang Aji menghilangkan tugas kasir untuk meletakkan stok barang, itu bakal langsung habis sebagian. Artinya, kita kekurangan anggota untuk ngisi stok barang. Nah, nanti Bang Aji bakal coba menambah anggota. Tapi untuk sementara, kasirnya itu double peran teman-teman ya. Mau gak mau. Di dunia nyata juga kayak gitu ya. Kadang mungkin kalian yang kerja tau lah. Tugasnya harusnya A, tapi disuruh kerjain B. Dan lain-lain. Ya, itu artinya perusahaan abal-abal. Karena perusahaan yang benar itu ada SOP-nya ya. Setiap peran ada job text-nya masing-masing. Dan kalau di luar itu, kalian bisa menuntut perusahaannya. Kecuali ya, kalian ada perjanjian lain ya. Nah, coolernya itu bisa dimasukin kesini guys. Gue baru tau loh. Dan disana ada satu spisa lagi. Betul kan? Ini maksud Bang Aji guys. Yang disini gue udah taruh belum? Belum kan? Nah. Ini dia teman-teman ya. Jadi yang ini gue taruhnya kita bisa atur ya barang yang dijual ya. Nah, gue bakal atur jadi yang paling mahal. Gue udah hafal harganya teman-teman ya. Dikit-dikit. Energy drink itu paling mahal teman-teman. 48 yang kita taruh ya. Kenapa 48? Karena kita bakal upgrade juga ini. Semua yang menghasilkan uang bakal Bang Aji upgrade jadi gede seperti ini. Oke. Karena itu bakal sangat mempercepat pendapatan kita. Nah, ini juga kita upgrade. Nah, ini dia udah ngisi ya. Karena Bang Aji gak atur isinya apa. Disini gue bakal isi dia taruh wine aja ya. Kita bisa non. Kita kemudian taruh wine disini. Wine. Eh, eh, salah pencet dulu. Aduh, kenapa? Dimasukin sama dia tuh. Pencet sama gue tuh. Dia udah masukin susu semua tuh. Pocak. Ya, belum gue approve tadi. Gak apa-apa. Oke, udah ya. Jadi ini cuman harusnya masukin wine doang guys sekarang. Gue udah atur ya. Jadi cuman wine doang yang masuk ke sini. Tapi ini udah sempat dimasukin susu gak apa-apa. Sebenarnya kalau ngomong gampang, kita biarkan si stalker dan kasirnya ngisi sembarangan. Tapi gue udah pengalaman teman-teman ya. Kalau kita bikin kayak gitu makin berantakan dan mereka jadi kebingungan kadang-kadang. Kotaknya jadi berantakan kemana-mana. Kalau ini masih mending guys. Walaupun ini terlihat berantakan, tapi ini kotak di depan tempat barangnya terjual. Misalnya ini jualan energy drink. Ini energy drink guys. Ini beer. Ini beer. Ini soda. Ini soda. Jadi ketika stoknya habis, dia tinggal ambil dari sini dia masukin ke dalam. Di game ini kita terpaksa menggunakan trick seperti ini karena kalau enggak dia bakal bolak-balik kesana kesini kesana kesini malah gak terisi sama sekali. Jadi ini cara Bang Aje mengakali semuanya. Nah untuk stok sendiri Bang Aje bakal nunjukin ya. Stok kita sangat aman. Semua rata-rata di atas 200 teman-teman. Kalau di bawah 100 baru Bang Aje beli. Nah untuk uang sendiri Bang Aje rencananya episode kali ini mau jual beli mobil atau kita mengupgrade office karena ada yang memberitahu Bang Aje kalau di office itu kita bisa membeli komputer dan bisa investasi ke cryptocurrency ataupun yang lain lah ya. Di game ini cuma ada cryptocurrency atau kayak bitcoin dan semacamnya. Nah ini kosong. Gue gak tahu kenapa ini kosong ya. Kita bisa isi sendiri secara manual. kita kayak mancing gitu loh ya. Nanti biar si anggota kita ngisi. Nah bahkan dengan kasir berkejar pun masih ada rak yang kosong teman-teman. Jadi gue bener-bener butuh tambahan stalker setelah ini. Oke berikutnya apa yang bakal Bang Aje lakukan? Kita punya 17 ribu dolar. Cara paling gampang untuk mendapatkan uang adalah dengan jual beli mobil. Kita butuh 25 ribu dolar untuk membeli mobil dengan kualitas terbaik. dan dengan asumsi kita dapat keuntungan 50 persen itu langsung 12 ribu dolar. Karena kita gak punya uang Bang Aje ada ide guys. Kita bakal menggunakan pinjaman Bang. Dan ini sering dilakukan orang di zaman dulu ya. Tapi orang zaman dulu itu khususnya di Amerika ya. Untuk jual beli rumah teman-teman ya. Pakai pinjaman dengan jaminan buat beli rumah. Kemudian rumahnya dijual. Rumah yang terjual itu kita dapat tuitnya. Kita beli lagi rumah yang lebih murah. Kemudian kita ambil pinjaman lagi dari bank untuk membeli rumah lain ya. Menggunakan rumah yang lebih murah yang kita beli itu. Jadi itu kayak siklus untuk memperkaya diri zaman dahulu. Kalau sekarang kayaknya agak sedikit sulit ya. Karena properti lagi lesu teman-teman. Kalau untuk mobil sebenarnya gak efektif. Karena mobil itu nilainya cenderung menurun ya. Karena ada depresiasi gitu loh. Jadi kita bisa lihat ya harganya 18 ribu dolar. Kita coba tawar 10 ribu ya. Karena gue cukup nih wangnya nih guys. Dia gak mau. Coba 11 ribu 500 coba ya. Dia marah ya. 13 ribu deh. Oh gak mau dia gak mau. Oke. Ini mobil murah-murah sih. Jadi gue masih sanggup tanpa pakai pinjaman bank. Kita lihat ini ya. barang. Wah ini murah banget mobilnya guys. Kita bisa nih. 5 ribu dolar doang. Kita diskon setengah ya. Kayak ibu-ibu ya. Gak mau. 3 ribu 250 coba. 3 ribu 750 deh. Wah dapet guys. Dapet guys. Dapet ya. Oke. Kita beli cuman dengan harga 3 ribu 750. Kita bisa jual dengan harga 5 ribu sampai 6 ribu nih. Gue coba jual gue pos dengan harga 8 ribu. Tapi kita nanti kalau ada yang nawarin 6 ribu 7 ribu ya. Mungkin gue bakal jual sih. Ini kayaknya mobil lama temennya. Kalau tahun lama itu agak murah harganya. Kecuali vintage banget mungkin ya. Vintage itu kayak udah lama banget nget-nget-nget-nget-nget-nget-nget-nget ya. Sampai udah gak produksi lagi. Bagi bakal foto dulu seperti biasa. Ritual kita. Kita bakal maju seperti ini. Kemudian kita masukin ke Yellow Web My Ads tahun 2004. 3.750 kita coba jual 6.500 guys ya. Apa tau 7.000 ya. Alphard Nibos Senggoldong Oke. Sombong juga ya jualannya. Kita lihat apakah bakal laku mobil kita. Kemudian kita masih ada uang berlebih temennya. 20.000 dolar kita bisa gunakan untuk upgrade atau beli mobil lagi. Gue pengen coba beli mobil satu lagi karena menurut gue ini cara dapetin uang paling gampang. Karena kita butuh uang yang sangat banyak temennya. Walaupun kita punya 20.000 dolar itu belum cukup untuk mengupgrade semua fasilitas kita. Dan kalaupun sekali upgrade langsung habis temen-temen uangnya. Jadi gue harus mengelola dengan baik nih. Kita coba ketemu dia lagi. Dia masih mau gak? Nah kita bisa nego lagi temen-temen. Ini 18.000 dolar dan narek sebenarnya. Kita coba nego lebih masuk akal lah ya. 13.500 coba. Langsung dapet guys. 13.500 langsung mau dia. Oke. Ini yang kemarin gue jual temen-temen Lamborghini yang warna putih di awal dengan harga 22.000 dolar. Ini kita beli 13.000-an nih. Nah kalau kita jual 22.000 kita untung sekitar 60% temen-temen. Tapi itu yang gue jual dulu tahun baru temen-temen. Tahun 2023. Ini gak tau ya ini Lamborghini tahun berapa nih. Kita harus ngeliat tahunnya juga nih. Nanti gue bakal parkir di depet itu gue aja ya. Sebentar gue taruhin dulu. Oke. Kita foto ya temen-temen ya. Semoga cepet laku sih. Biasanya 2 hari. Coba ya. Ini salah pucat. Coba ya. Kita jual ya. Tahun 2006 guys. Kita beli 13.500 ya. Kita jual 22.500 ya. Lampornya gini nih bos. Gak ada obat ini kencengnya gak ada orang promosik kayak gitu ya. Oke. Kita lihat apakah bakal laku. Semoga laku ya. Nah. Untuk stok sendiri kita bisa lihat itu masih belum terisi. Stoker kita kurang banget temen-temen ya. Jadi Bang AJ bisa menambah peran 1 orang tukang stok dengan cara kita bakal meningkatkan ke station ke station upgrade kita upgrade ini temen-temen ya. Jumlah employee. Nah. Kita kemudian bisa ke bagian worker kita browse kita ke bagian Ryan kita hire satu Ryan lagi disini. Kita ke show my worker kita ke Ryan yang baru kita atur ya. Ryan yang baru yang mana ya. Belum muncul. Oke. Bentar. Harus keluar dulu. Ryan yang baru dimana ya. Loh. Kok ilang guys? Ryan gue emang ada 4 sih. Tunggu. Tunggu. Kenapa gak muncul? Lai. Nah. Ini ada 5 ya. Ryan-nya tiba-tiba. Kok cuma 4 ya Ryan-nya ya. Gue barusan rekrut siapa guys? Bentar, 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 bentar. 20 per 20. Ryan, 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 Ryan. Ryan. Oh baru muncul. Baru muncul. Maaf, maaf. Ini baru muncul. Nah, baru muncul dia. Oke. Nah, udah. Kita sekarang punya 5 kurir ya. Tempat ini bau katanya. Oke. Bang Aja bakal beli pewangi ruangan dulu. Air freshener. Kita beli beli yang banyak aja ya. Satunya 35. Beli 20 aja langsung ya. Berikutnya, apa yang mau Bang Aja lakukan? Kita butuh sesuatu yang menghasilkan uang. Ya. Kemungkinan gue bakal beli PC sembari nunggu mobil kita laku. Caranya adalah kita bakal mengupgrade ini. office atau kantor kita. Butuh 3000 dolar. Sekarang jam 3 sore kita masih bisa ngasih lenduit ya. Nah, kantor kita udah gede guys. Oke. Kantor kita udah gede. Harusnya kita udah bisa beli komputer ya. Bang Aja coba kita lihat. Kita bisa beli komputer gak sih di game ini? Harusnya bisa sih. Gue ke bagian of others. Ada office, chair, rocking chair. All. Gue ngerti. Oh, ini airnya. Gue ilangin dulu ada tulisan air. Nah, kita lihat ya. Ini ada empty socket ya. Kita bisa beli teman-teman. Ada satu tempat kosong untuk naruh AC. Kemudian kita bisa beli ada komputer kayak ya. Kayaknya gak ada ya komputer. Jangan-jangan. Security camera kita beli satu lagi. ATM nanti kita bisa beli ya. Sabar. Kemudian ini picnic table kita bisa beli. 5 atau 2 3 4 5 Oke, biar ada hiburan buat anggota kita. Gak ada guys ya. Ternyata gak ada komputer. Soalnya gue baca-baca itu ada guys, ada komputer. Betul kan? Ada kan? Ada komputer guys, ada komputer. Gue masih belum tahu nih. Table gak ada tempatnya lagi. Ini gak tulis ya. Nah, ini ada komputer teman-teman. Kita coba ya. Beli table komputer, komputer. Giba tuh dah ya. Kita beli komputer guys. Karena Bajib pengen coba investasi ya di game ini. Apakah bakal menguntukkan apa enggak? Ini air freshen gue bakal letakin di tempatnya masing-masing dulu. Tempat ini bau katanya ya. Nah, kalian bisa nanti udah mulai pada kosong nih. Karena Rian ini gak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Kacau ini Riannya. Pemalas sekali ya. Kita taruh dulu teman-teman ya. Pembangi ruangan supaya semuanya wangi sekaligus. Kamar mandi juga. Kemudian di sana juga. Jadi, di game ini seru banget sih. Karena kita bisa belajar mengelola dengan baik ya. Cuman ya di sini mostly tuh untung. Karena di dunia nyata gak seperti ini ya. Dan di sini juga kita gak bayar tax. Di dunia nyata kita harus bayar tax teman-teman ya. Tax itu pajak. Ya, pajak penghasilan. Beberapa persen lah. Tergantung sama kita punya CV atau PT. Tapi kalau kalian mau bikin sebaiknya belajar dulu. Ya, jangan sampai bikin PT. Pertanyaan juga sama aja. Karena kalian tarik dividen kena pajak lagi 10 persen. Jadi, semua gak segampang itulah. Ya. Semua harus dipelajari pelan-pelan. Bang aja juga sendiri harus banyak pelajar ya. Karena gue ada planning sama istri gue pengen buka klinik buat dia. Tapi karena anak gue belum gede jadi belum bisa ditinggal. Nanti kalau anak gue ada gede gue pengen bukain klinik buat istri gue. Jadi teman-teman nanti gue infoin. Siapa tau ada yang mau ke klinik istri gue ya. Ketemu gue gitu. Asyik kan. Apa bukannya ya. Nanti sampai sana gue gak mau bikin gigi. Gue mau ketemu bang EJ. Aduh kacau sudah hidup gue. Oke, bang aja udah beli office chair tapi belum bisa dipasang. Artinya kita harus upgrade lagi teman-teman ke next level baru bisa dipakai. Security camera ada satu space lagi disini. Oke. Kemudian komputer case belum bisa. Table belum bisa juga guys ya. Oke, gue harus belajar ya. Kalau dia gak ada tulisan minus berapa kita jangan beli. Karena kita gak bakal bisa pasang. Oke. Kita udah ada piknik table disini. Nice. Oke. Jadi kita kembali ke angka 12 ribu. Oh, kita banyak. Kenapa? Karena bang EJ tidak. Ini bisa diletakkan tapi tidak bisa diletakkan. Oh, bisa ya. Karena gue tidak menambah stok barang. Kalian bisa lihat disini stok barang kita itu masih banyak. Jadi, inilah modal kita saat ini. Halap Eno Ken udah mulai berkurung. Inilah harta kita ya. Aset bang EJ dalam bentuk barang seperti ini ya. Barang yang bisa expire. Sangat berbahaya sih. Ini masalahnya kayaknya gue tahu kenapa ini gak nambah-nambah. Coba kita lihat teman-teman ya. Biasanya itu kotak salah posisi. Ada gak kotak? Ada disini. Disini gak? Enggak juga ya. Kenapa gak terisi? Coba bang kesan lagi ya. Oh, bang EJ bisa meningkatkan skill dari karakter kita. Bentar. Kita ke player upgrade teman-teman ya. working speed kita nambahin guys ya. Supaya apa? Supaya gue kalau naruh barang cepat guys. Nah, oke. Auto dealer apaan tuh guys? Ada skill baru guys. Auto dealer. Oh. Gue bakal naikin ya auto dealer ini guys untuk meningkatkan jumlah customer kita teman-teman. Waduh, cakep banget nih. Nah, udah mulai keisi guys ini ya. Udah mulai keisi. gue juga bisa isi sendiri karena gue udah naikin skillnya harusnya lebih cepat. Oh, cepat banget guys. Ternyata gitu caranya supaya cepat. Bang EJ gak tau tadinya ya. Bisa nih teman-teman ya. Gitu caranya supaya cepat guys. Gue udah naikin skillnya ya. Kita keluar. Pasang lagi. Jadi kita bisa menggantikan peran dari pekerja kita yang kerjanya lelet. Nanti gue bakal rekrut 1-2 karyawan lagi supaya autopilot ya. Ini masih belum autopilot kalau misalnya lelet lah. Oke. Kita masih ada 9.000 dolar. Gue gak minjem duit bank sama sekali. Uang kita udah ada 15.000 dolar. Udah ditarik duitnya. Kita bisa upgrade office kita harusnya. Cuman butuh 4.500 dolar. Nice, nice. Wah, gede sekali guys. Kita coba ya. Apakah Bang EJ udah bisa meletakkan table di sini? Oh, table ini gak bisa diletakkan di kantor. Tunggu, tunggu, tunggu. Kenapa gak bisa? Ini table buat taruh di mana ya guys ya? Di rumah kah? Oke. Gue gak tau ini table buat taruh di mana. Tapi Bang EJ belum bisa letakin guys. Oke, gue bakal coba cek ya ke bagian Amazon. Barang apa lagi yang bisa kita beli dan bisa kita gunakan. Ini gue penasaran nih kenapa meja ini gak bisa kita gunakan. Kita lihat di sini apa ada yang kosong? Gak ada. Ini ada 1 kosong. Bang EJ bisa beli untuk tempat penyimpanan nantinya. kemudian tempat AC ada 3 kita beli 3 untuk di kantor ya. Kemudian toilet juga bisa kita tambahin 3 fasilitas ini. Kemudian toilet dispenser ini juga. Nanti gue bakal tambahin ini ya. Kemudian paper towel hand dryer 2 kemudian apa lagi ya? Ini 1 kita udah mulai rapi-rapi ini ya. Bagus-bagusin maksudnya. 2.000 dolar doang ini sama beli mesin ATM guys ya. Seter lagi uang kita bakal berkurang sebentar udah mau jam 6 udah berkurang ya. Sisa uang kita ada diangkat 8.000 dolar temen-temen. Gue udah bisa beli ini 2 3 4 oke kita beli segini dulu karena uang kita habis total temen-temen. Oke stok terjaga semuanya aman ya. Masalahnya ini gak keisi karena si Rian masih belum bisa nge-handle semua stok kita dengan baik. Ini jadi masalah besar nih buat Bang Ejid. Ini gue coba cek dulu. Wine kita bikin stoknya 48 lupa kulit. Oke semuanya berjalan dengan baik tapi uang kita habis kita kekurangan karyawan itu bersih-bersih kekurangan banyak hal lah ya disini ya. Jadi mau dimaklumin. Oke barangnya udah nyampe kah? Gue tadi ngirim barang kemana ya guys? Ngirim oh sudah ya. Kita bakal naruh mesin ATM. Di area sana masih gelap Bang Ejid harus beli lampu jalan nanti. Semoga episode kali ini Bang Ejid juga bisa beli lampu jalan tapi gue bakal membuat office gue jadi bagus dulu. Gue masih penasaran kenapa gue gak bisa pasang komputer dan lain-lain. Oke ada AC disini. Oke kita masang asin dulu ya. Satu dua tiga Oke baiklah anjingnya juga udah Bang Ejid kasih makan ya jadi gak usah khawatir. Station sign kita bisa letakin disini ya untuk harga oh gitu jadi dua arah yang berbeda gitu ya. Kemudian ada hand dryer yang kita bisa taruh di kamar mandi. ini udah jam 7.30 ya. Tuh dua oke kita lihat dulu ya laporan keuangan kita di hari ini berapa uang yang kita hasilkan. 48.000 teman-teman ini ada penyusutan ya kalau kalian lihat signifikan loh penyusutannya. Sebelumnya itu 58.000 beda jauh banget guys. Beda 10.000 20%. Wow sangat signifikan bedanya. Ada udang di balik peg nih guys. Kita lihat ya 16.000 16.000 sebelumnya 18.000 20.000 oh gue tau kenapa. Itulah alasannya kenapa orang bilang kalau kita gak bangun pagi rezekinya dipatok ayam. Tadi gue datangnya itu ke station kita ke station kita agak telat teman-teman karena gue opening dulu sehingga penghasilan kita berkurang. karena ketika kita gak di tempat itu pengunjungnya gak sebanyak ketika kita ada di tempat. Nah gak cuman gas station kita ya rumah kita nanti bisa di update juga guys tapi harap bersabar karena uang kita habis total jadi kita butuh progress ya harap bersabar kita fokus ke bisnis kita dulu baru ke kebutuhan sehari-hari dan kemarin Bang Aji ada lihat video gitu ya tentang orang yang sukses oh gak ngelag sekarang ya kalau save game ya oh ada yang mau beli-mobil kita guys nice jadi katanya apa saran kamu ketika seseorang mau jadi intervener atau pengen jadi orang sukses yang pertama apa teman-teman jaga kesehatan karena ketika kita punya motivasi untuk jadi orang sukses secara finansial ataupun apapun itu ya kita selalu melupakan kesehatan kita ketika hari tua kita malah kehabisan segalanya karena kesehatan kita oke ada yang mau beli ini kita coba ngobrol ya selamat datang aku mau 7.500 gila 4.800 5.750 deh oh mau dia oke untung ya guys ya kita belinya 3.000an doang loh kalau kita lupa kita bisa lihat disini guys ya terakhir kita 13.900 oke aku mau 22.000 aduh 15.000 dia 19.000 deh mau dia guys untung besar teman-teman untung besar bayangin kita dapat 5.500 dolar dengan gampang sekarang kita ada di angka 30.000 dolar dan kesimpulannya ini adalah salah satu cara cari uang paling gampang teman-teman 30.000 dolar dalam sekejap oh my god oke ini adalah ide yang sangat brilian teman-teman semua kalian bisa lihat ya inilah alasannya kenapa orang suka mencabang-cabangkan bisnisnya awalnya cuma jualan tisu lama-lama jadi jualan yang lain gitu kan oke stok udah terjaga semuanya saatnya kita untuk pergi membeli mobil lagi menurut gue ini cara paling gampang untuk dapetin duit sih ya gue gak tau kalian mungkin ada ngeliat orang lain menggunakan cara yang sama apa enggak tapi kalau buat teman-teman yang baru belajar main gue saranin kalian tabung duitnya kalian pakai untuk beli mobil di tempat second kalian jual lagi khususnya di game ini ya di dunia nyata bisa juga jadi gue ceritain nih salah satu motif penipuan teman-teman ya tentang jual beli mobil jadi ada kejadian yang dialami beberapa orang di online shop ya jadi kan ada situs online khusus jualan mobil kalau kalian ngepost disana bakal ada yang repost mobil yang sama dengan kalian dengan harga yang lebih murah kemudian dia bakal nelpon kalian seakan-akan dia membeli jadi dia kayak third party jadinya ya jadi uangnya ditransfer ke dia tapi dia gak transfer ke kalian nanti kalian tuh seakan-akan jadi penjual mobil tapi uangnya kalian gak dapat memberinya kehilangan uang dan pihak ketiganya ngilang gue gak bisa ceritain secara detail sih ya tapi ya hati-hati aja lah intinya kalau mau beli mobil atau apa jangan pakai pihak ketiga beli rumah gitu ya boleh pakai pihak ketiga cuman pada akhirnya kalian harus ada notaris dan segala macem lah harus ngerti dulu lah sebelum melakukan pembelian disini ada mobil keren teman-teman kita tanya harganya 29 ribu uang kita pas deh kita tawar 20 ribu guys ini maksud akal sih 20 ribu langsung dapet guys Ferrari guys oke dia jual 30 ribu gue beli 20 ribu teman-teman ya nanti gue bakal coba jual dengan harga 35 ribu teman-teman kalau bisa dapet 35 ribu berarti untung kita 75% teman-teman itu sih luar biasa banget ya dan bukan masalah 75% ya masalahnya uangnya itu jumlahnya besar banget jadi cuannya langsung banyak ya langsung kita foto lagi teman-teman luar biasa ini adalah cara berbisnis yang sangat efektif dan efisien langsung foto langsung pasang ini tahun 2001 ya jadul juga 39 ribu coba ya Ferrari nih Ferrari nih bos jangan macam-macam nanti gue asepin oke oke kita jual ya teman-teman ya semoga laku teman-teman ya 39 ribu dolar wah kita ada di angka 10 ribu dolar gak usah atlin stok dapet 7 ribu dolar lagi saatnya kita untuk letakin toilet kita juga jangan lupa ya cerminan dari sebuah lokasi itu bagus atau enggak kalau gue sama bini gue lagi keluar gitu ya keluar kota kamar mandinya teman-teman kalau kalian ke suatu tempat kamar mandinya kotor kalian pasti ilfil ya pasti itu kalau gue iya kalau gue ke rumah teman gitu ya kamar mandinya kotor waduh gak benar nih orang 1 oh ini bisa tambah guys tambah space lagi dia buat cash dispenser ya makin kaya lah kita ini karena ngebug oke harus dicobot dulu oke lumayan ATM kita udah banyak kemudian ini dia ya table ini gimana oh ada yang malah langsung ada yang beli guys loh kok cuma 29.200 ya kita untungnya gak banyak sih tapi instant teman-teman ya kita beli 20.000 kan 7.500 dolar dalam sekejap teman-teman sekejap luar biasa otak bisnis teman-teman ya otak bisnis gak apa-apa berarti kita harus tawar 50% lain kali sama seperti sebelumnya jadi Pak Aja baru menyadari harga yang ditawarkan pertama kali itu adalah harga jual kita nantinya oke gue belum ngerti oke jadi misalnya seperti ini kita lihat mobil mahal itu aja ya ini agak murah nih kayaknya nih yang ini kayaknya agak mahal nih nah ini harga jual kita nantinya 28.000 ya kita coba beli di harga 15.000 kalau bisa gak bisa oh dia gak mau bergin lagi coy oh bisa 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 aduh kita bargain 18.000 mau guys oke kita dapet lagi dengan harga 18.000 guys dengan 18.000 nanti kita bisa jual di harga 25.000 misalnya ya atau 27.000 untung lagi 7.000 dolar wow amazing masalahnya itu dia cepet banget guys kalau cepet tuh enak gak sampai berapa detik dong tadi langsung laku senggol dong gak pake lama ini bukan fotonya ya kita coba taruh ya 35.000 loh kok ilang tulisannya mobil bagus Ferrari dan oke hmm hmm gak bisa diganti lagi guys yaudahlah coba kita tambahin apa-apa ya apakah ngaruh apa enggak kita coba ya office chair disini gue punya office chair tapi gue gak bisa letakin guys why kenapa office-nya belum bisa diapapain oke kita lanjutin ya hmm kita punya uang 33.000 dolar ini udah gampang ya uang kita udah beli banyak gue bakal manfaatin untuk membeli beberapa fasilitas ya ini dia kita beli bangku 4.000 dolar luar biasa temen-temen kita bisa beli kandang kucing 3 dan kandang anjir 3 kita bisa miara banyak anjir dan kucing nih guys kemudian kita bisa beli tanda gak boleh merokok ya kita beli tanda gak boleh merokok guys wah nah kan udah mahal kan kalian liat jadi kalau kita mau menambah apa ya ini table-nya gak bisa dipasang ya kayaknya dibuat di rumah deh gini gue nanti gue bakal coba beli mobil kemudian kita bawa pulang ke rumah komputernya kita coba nyalain di rumah untuk stok sendiri kita coba cek ya stok masih terjaga temen-temen ya belum ada di angka di bawah 100 semua sangat bagus jumlah stoknya gak sia-sia gue main offer dulu untuk ngumpulin duit kita nunggu paket kita datang kemudian bang aja bakal menambah fasilitas disana kita coba liat ya ini bisa diupdate atau enggak ini gak bisa diupdate ya temen-temen ya udah gak bisa diupdate jadi ini office cuma buat tempat tinggal si kucing garong dan anjing gila temen-temen mereka lapar jadi bang aja bakal ambil makan dulu buat mereka anjing makan dog food kucing makan kasih minum milk aja kalau kita gak kasih makan nanti meninggal guys kita akan diuruh makan kita ambilin milk dulu ya betul nanti milknya mau gue abisin stoknya kita kasih si kucing nice nice nah barang udah nyampe nih tempat tinggal kucing iya bener guys ternyata ini office buat tempat tinggal kucing kan konyol ya loh kira office tempat kerja ada ada aja nih bench ya tempat duduk tempat duduk buat disini guys nah jadi orang bisa mulai nunggu disini nanti bisa kita upgrade kayaknya jadi lebih bagus tenang kita udah punya uang banyak uangnya bisa kita manfaatkan untuk meng-upgrade fasilitas kita nice nice jangan bilang ini episode tamat kayaknya gak mungkin sih karena masih banyak hal yang perlu gue lakuin oke ini ada dog house kita masukin lagi kesini temen temen dog house nya ada yang di luar satu ya dalam rumah eh di luar semua ya gak adil ini wah ini diskriminasi guys anjing taruh luar kucing taruh dalam nih diskriminasi temen temen ya marah nih anjingnya pasti berani-beraninya kamu tidak adil table smoking no smoking sign ya karena ini pom bensin orang gak boleh merokok disini tapi ini agak berlebihan sih sampai 24 biji luar biasa kita bakal letakin semua no smoking ya jangan kalian merokok disini dilarang merokok di tempat saya ya jangan kan merokok kadang-kadang main HP itu memang bener bisa meledak guys ini satu belum ke upgrade oh bisa 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 kita upgrade aduh udah ada yang unik nanti gue bakal tutup station gue bentar karena gue mau upgrade beberapa fasilitas yang gak bisa di upgrade ketika ada orang karena agak sulit ya nungguin kosong itu hampir musayal guys sisang peta gitu tiga lagi taruh dimana ya no smoking sign nya ini masih ada tiga nih gue beli sesuai jumlah titiknya sebenarnya gak ada lagi ya temen-temen titik untuk dilarang merokoknya di belakang kayaknya di belakang station kita gak ada juga karena ngebug ini nih atau disini coba kita cek tapi disini harusnya boleh merokok ya ya gak boleh di area pengisian bahan bakar tapi disini udah gak ada ya temen-temen tempatnya gue simpen dulu aja deh ini tanda simpen dulu ya ATM terakhir kita letaknya disini oke nice nice semuanya sesuai dengan rencana kita bisa liat keuangan kita seperti apa sekarang keuangan kita vehicle sale ya luar biasa penghasilan utama kita sekarang dijual beli mobil temen-temen luar biasa luar biasa luar biasa di hari sebelumnya kita cuman fokus jualan di hari ke-31 kita jualan kendaraan dan sangat 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 menguntungkan dengan asumsi ini laku 25 ribu oh ada orang guys gue gak liat oh 35 ribu dolar bisa guys lipat ganda duitnya temen-temen 65 ribu dolar dengan semudah itu temen-temen oke jadi selama kita masang harga yang rasional harga itu tetap bisa ditawar temen-temen dengan ini bang AJ bisa menaikkan ini temen-temen kapasitas ini kita ya sampai max level tapi duit kita habis total guys gak apa-apa gak apa-apa ya kita sekarang ada sisa uang 18 ribu dolar bang AJ udah mengupgrade fuel kita sampai level maksimum tugasnya eh bukan tugas tujuannya supaya kita gak perlu ngisi-ngisi bahan bakar lagi cuman yang jadi negatifnya adalah bang AJ gak punya uang untuk beli mobil tapi gak usah khawatir ya karena hari ini mobilnya udah limit eh artinya sisa satu mobil jelek doang sih tapi itu masih bisa memberi kita keuntungan ya gue coba beli deh nanti kayaknya cukup sih uangnya cukup 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 stok barang masih banyak kita gak usah nyetok barang ban bakar harus terus ngalir karena penghasilan kita di ban bakar ya rating masih 4 semua harap bersabar harap bersabar nanti gue bakal oh gue gue ada ide guys kita kan punya rumah ya ya memang punya rumah ya kita bisa beli mobil jangan kita langsung jual kita pake dulu untuk bawa barang ke rumah teman-teman karena ini gak bisa dibawa ke rumah dengan jalan kaki jadi kita bakal ke tempat jual beli mobil second ini cerdas nih teman-teman cara mendapatkan uang paling GG agen jual beli mobil luar biasa ya gue jadi agen jual beli mobil kalo beli baru kita jual lagi kayaknya gak bakal dapet sih keuntungan yang signifikan tadi sih untung banget sih itu yang kedua kita beli cuman 18 ribu jualnya 32 ribu buset ini murah ya kita beli 3.500 kayaknya mau nih orang nih gak mau ya 4.000 deh kayaknya mau nih 4.300 deh gak mau lagi bisa-bisa lagi guys kita bisa coba ya 4.400 gak malah kita bisa nakalin gini guys ya 4.500 deh wah ini yang jualan songong banget guys 4.400 deh aduh mobil jelek tadi gak apalah tapi ini muat banyak barang guys ini muat banyak barang ya dia negosiasinya agak sedikit susah ya memang mungkin dia butuh uang temen-temen kalo yang pertama kan jual mobil mewah dia gak butuh uang ya kalo dia gak butuh uang lebih gampang negosiasinya tapi biasanya orang gak butuh uang itu jual mahal temen-temen biasanya orang yang butuh uang malah jual murah oke jangan lupa kita mau masukin disini ya komputernya caranya seperti ini ya bisa kita liat nih ya dia ada 6 kapasitas jadi pas banget nih untuk bawa komputer keyboard bangku mouse eh salah pencet mouse monitor oke coba pulang ya temennya coba pulang nih kita nih semoga komputernya bisa dipakai di rumah arah pulang bila kiri temen-temen tenang aja nah ini udah paham biar mereka kerja inilah ya otonom lah sendiri kerja gak usah gua handle rumah kita dimana ya lurus belok kiri oke kita bakal pulang ke rumah dulu temen-temen ya sambil coba install komputer semoga bisa temen-temen feeling gua bisa sih oh itu ada yang jualan juga temen-temen oh ada jual mobil disitu eh 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 menarik tuh ternyata yang jual mobil gak cuman di di tempat itu doang ya disini juga ada ya guys 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 ini mobilnya kayaknya bagus nih diliat dari warnanya nih dan bentuknya nih kayaknya bagus nih 15.000 bisa 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 agak jauh gak ya dari rumah gak sih coba kita tawar mulai ya 8.000 9.000 deh mau dia mau dia nice oke nanti kita ambil mobilnya ya mau dia temen-temen 9.000 dolar berarti mobil yang pink ini gak gua jual aja temen-temen gua pake buat ngambil-ngambil oh tuh juga ada yang jual mobil guys jadi banyak orang yang jual mobil di pinggir jalan ya salah jalan gua dulu garut jadi ternyata kalo kita mau nyari orang jual mobil di pinggir jalan tuh banyak temen-temen untuk gua tuh cara paling gampang untuk mendapatkan uang sih oh ide bagus ide bagus jadi gua kira tadinya cuman ada tiga penjual mobil itu doang ternyata ada banyak ini rumah kita kan oke kita sampe di rumah temen-temen nanti gua harus bawa mobil itu tuh ke sono coba ya kita turutin barangnya please bisa dipake dong table coba ya gak ada ruangan yang bisa taruh table nooo temen-temen gua gak tau ya ini table buat apa kayaknya nanti bisa gua upgrade rumahnya kemudian kita pake ya jadi kita gak usah terlalu dipikirkan lah nanti baru gua urus lagi disini bang Aci bakal ngambil mobil yang barusan kita beli bakal gua jual lagi semoga menghasilkan banyak uang karena tadi gua terlalu buru-buru mengupgrade max level gas station gua tapi kita gak perlu mikirin bahan bakar lagi nanti ketika diskon baru kita beli temen-temen kadang-kadang tuh bahan bakarnya diskon disitulah kita bisa ngasilin uang yang banyak ya itu alasannya kenapa ada orang bilang cash is the king temen-temen ya menyimpan cash itu kadang-kadang menguntungkan jadi kita ketika harganya murah gitu ya kita bisa beli dalam jumlah yang banyak nah karena gua juga promensinya sekarang kapasinya super gede gua bisa bertahan cukup lama dengan sekali isi mungkin bisa 4-5 hari temen-temen semoga di hari kelima itu harganya turun ketika stok kita habis harganya turun sehingga bang Aci bisa mendapatkan keuntungan yang lebih signifikan gitu nah disini gua bakal menjual mobil ini ya mobil yang pertama gak gua jual dulu yang tadi kita bisa letakin di belakang aja seperti biasa tempat terhoki gua nih oke semoga cepat ya untungnya ya kayak tadi oke oke tombol apa tuh oh bisa langsung kita jual juga ya tanpa perlu diapa-apain ya ternyata kita beli 9 ribu kita jual 17 ribu 16 ribu deh mobil dewa GG oke 16 ribu ya coba ya semoga laku temen-temen baiklah berikutnya apa yang mau kita lakukan bang Aci bakal cek lagi apa yang bisa kita tambah disini ya no smoking sign udah beres semua berarti yang sisa 3 ini gak kepakai dong kalau gak kepakai kita bisa jual atau kita bisa buang kita buang aja lah bisa buang seperti itu ya nah kita bisa beli anti kebakaran atau kita bisa membeli lampu lampu supaya gak gelap lampu dulu guys ya 22 unit kemudian TV lampu ini lampu jalan gue butuh lampu jalan supaya terang ya kalau malam gelap banget kita butuh 19 doang kemudian butuh CCTV 2 tambahan oke sementara kita beli ini dulu ya karena gue tetap harus ada stok duit dikit temen-temen untuk gaji karyawan dan stok kita juga gak berhatiin dari tadi ya udah ada yang di bawah 100 belum ada guys udah ada nih halap endokan ya bang Aci bakal aku beli dulu kita beli 300 ya jadi semuanya terjaga sekarang gue butuh lampu yang banyak supaya terlihat lebih mewah ya atau megah tempat kita ini jadi gue bakal beli lampu dulu untuk penghasilan utama kita masih dari mobil sekarang kita bisa lihat disini ekonomi kita di hari 31 luar biasa 132 ribu dolar rekor temen-temen rekor terbaik ya kita beli mobil habis 51 ribu kita jual dapet 83 ribu ini termasuk 2 mobil terakhir ya jadi untungnya 30 ribu bersih kalau ini kejual mungkin dapet 40 ribu bersihnya bener-bener hmm apa ya namanya menguntungkan temen-temen ya kita udah tahu cara untuk mendapatkan kekuan lebih mudah siling lem kita tambahin temen-temen ya supaya semua tempat terang nah ini gelap ya oke uang kita sisa 9 ribu kalian bisa lihat setelah gaji karyawan ini harus taruh lampu ini mungkin harus taruh lampu dulu atau apa ya biar bisa taruh meja kerja oke sabar temen-temen akal beres semuanya akal asik punya bisa 2 1 nih boom beres ruangannya super terang outdoornya agak gelap ya nanti bakal ada lampu khusus untuk outdoor harganya relatif mahal gue belum bisa beli sekarang oke security cam nice nice ada yang datang gak belum ya kemudian ada street lamp nah ini dia yang bang Aja butuhkan untuk menerangi pom bensin kita temen-temen ya dengan ini pom bensin kita bakal terang benderang di malam hari jadi bisa buka 24 jam gue sampe gak ngecek karyawan gue udah capek apa gak ya nanti kalo udah capek kita tutup bentar sekarang gue upgrade beberapa hal mungkin bakal gue tutup sih malam ini dan kalo kalian perhatikan juga udah gak ada maling ya semenjak bang Aja melihara anjing dan punya banyak cctv udah gak ada maling yang berdatangan ke tempat kita oke mereka takut ya ada build emang kita liat ya gue tambahin banyak lampu kita liat buildnya bakal gimana oh teks ada pajak ya seribu doang pajaknya murah banget dengan penghasilan sebanyak ini oke jadi bayar pajak itu penting kenapa karena kalo kalian gak bayar karena ada enda guys ada berapa orang yang udah mengalami itu ya dan gue yakin banyak orang yang gak bayar ya tapi gak tau di dunia ini yang gak bisa kalian hindari ada berapa guys ya satu kematian kedua bayar pajak itu gak bisa hindari temen ya mending bayar daripada nanti dicari gue ambil permen dulu temen-temen karena gue kenal beberapa temen yang gak bayar teks gitu gue agak sedikit concern dengan breakers ya oh bisa langsung semua ya oh nice kita letakkan disini kalau gitu oke sekarang kita punya 8000 dolar ratingnya masih 4 semua dan penghasilan kita hari ini didominasi oleh jual mobil fuel dan elektrik bang aja bakal tutup toko kita liat dulu kondisi worker kita rata-rata di 70% masih bisa kerja ini ada yang 20% ada 17% udah gak bisa kita bakal tutup toko dulu temen-temen ya session close kemudian gue bakal boleh dulu stok barang kita filter coffee can bean harus beli ya oke kita beli dulu aman ya uang kita sisa 45 ribu dolar akhirnya habis juga uang kita temen-temen setelah bang aja gunakan untuk membeli ini ya barang dan menerang area kita dapat lagi 5000 dolar nah pelanggan udah pada kapur nih bentar lagi gue mau upgrade yang disini guys gue harus disain uang untuk meng-upgrade ini ya tapi masih ada pelanggannya kita tunggu dia pergi dan tiba-tiba aja sekalian ngecek nih ada barang apa lagi yang bisa kita beli gue belum upgrade tempat kita bermain sih box cooler nanti aja karena gak kepake juga sama gue dia ngebug soalnya ini penting ya temen-temen ya anti kebakaran cuma mahal banget harganya ini female sign gue gak tau taro dimana tapi kita beli dulu aja kita beli dulu ya nanti baru gue upgrade nah ini lampu sorot juga penting ya untuk menerangi ruangan gue beli 10 dulu bukan ruangan ya menerangi outdoor nah ini bisa di-upgrade guys harganya 1200 tadaa udah semuanya udah di-upgrade ya semuanya ter-upgrade ya ini gak bisa di-upgrade ini gak bisa ini bisa di-upgrade nih kita upgrade coba ya wah jadi keren guys itu tulisan default itu gimana cara gantinya ya defaultnya oh ganti oke pom story sedap pom bang AJ aja pom jingga sedap gue dulu dipanggilnya jingga guys pom jingga warnanya harusnya warnanya jingga ya nah mantap semuanya udah di-upgrade yang pom bensin juga kita coba cek ya semuanya udah ter-upgrade temen-temen kalau kalian lihat ini udah ter-upgrade semua udah gak ada yang bisa di-upgrade semua kerja kita nganggur barang ada yang datang lampu sorot kita pasang dulu besok kita lanjutkan lagi nah besok mungkin bang AJ bakal coba nge-gacha karena gue belum dapet gacha yang paling bagus temen-temen ya tapi nanti gue cek dulu nih white floor kayaknya di kamar mandi betul sekali ya di luar juga eh eh nyangkut guys oke supaya orang gak jatuh ya di kamar mandi kita karena safety sangat penting seperti ini kalau ada yang kecelakaan sekali nama kita buruk ya jadi jangan sampai itu terjadi oke semuanya berjalan sesuai dengan rencana semua pekerja bisa istirahat oke ini pada gak terus stok ya kebetulan karena gak ada yang beli ya stok kita bakal terjaga cara paling gampang buat ngisi stok gitu oke kita bisa taruh buset unisex ini kamar mandi bisa buat cowok atau cewek oh cak hahahaha 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 ngakak guys ini ada yang cewek oh kita bisa kita bisa atur ya janganlah jangan unisex bisa copot gak hello oke gua ngerti sekarang guys janganlah kalau orang ini cowok sama cewek jangan digabung mbak karena ini cewek nih cewek ini belinya satu aja berarti guys bisa pasang di dua titik belinya cowok mana meletai jadi satu kamar ada cewek satu cowok jangan digabung ada gak tempatnya gabung? ada ya gue kemaren ke bali kamar mandinya ada yang gabung cowok sama cewek risih gak? gue biasa aja sih cuman ya sedikit risih sih cewek yang kasian hahahaha oke kalau cowok juga sama aja ya hahahaha dan ini ada spotlight ini untuk menerangi area luar temennya jadi area sini bakal terang temennya terang semua nih wuuh udah mulai terang guys tapi gua cuman beli 10 temennya karena duit gua gak cukup oke nanti gua bakal beli lagi ya wuhh bombin sini kita keren banget udah jam 1 pagi saatnya kita istirahat pulang dulu ke rumah besok semoga ada yang mau beli mobil kita ya gua gak sabar semoga ada yang beli mobil kita dan juga gua bakal cek lagi apa yang bisa kita isi di kantor ya karena kantor gua kosong banget tuh rumah kita mungkin nanti bakal gua upgrade di next episode temennya setelah kita punya uang berlebih lagi kayak tadi sebenernya idealnya kita gak menggunakan uangnya sama sekali keesokan harinya kita beli semua mobil yang ada terus kita jual lagi kayaknya dengan cara seperti itu kita bakal ee.. punya uangnya super banyak cuman gak seru jadinya kalo uangnya terlalu banyak oke liftnya menurun jiwanya juga agak sedikit menurun kita bisa naik mobil kesana tapi kalo gua mau naik mobil sebaiknya gua tinggalin dulu barangnya seperti itu ya semoga gak ilang dengan asumsi misalnya gua butuh uang tambahan ya gua bakal jual aja nih mobil kalo udah hafal jalannya hehehe di depan sini harusnya ada yang jualan mobil berarti what the hell boys cheer kurang gak harganya bener kanan ya jadi jual alfad lagi disana disini juga ada yang jual mobil beberapa unit mobil sport itu aduh tapi duit gua cuma 4.000 dollar semoga laku sih mobil yang hari ini kita coba sesin gua rupanya yang lain lagi ada mana oh aja ada ide guys ya gimana kalo kita coba gak oh ada yang beli guys mobil gua sesin buka dulu nih 16.000 dollar oke 14.500 dapet 14.500 nice nice gua belinya tadi berapa ya lupa gua guys untung besar sih itu gua belinya 9.000 apa 9.000 tadi mantep mantep ini juga kita jual namanya coba gua jual tanpa gua apa-apain ya mantep jiwa oke gebet ini kita beli 4.800 kita jual 8.000 coba ya tanpa di apa-apain kita lihat apakah harganya bakal lebih besar apa lebih kecil itu namanya jualan gak niat foto aja gak niat gitu ya ini gua baru buka toko pelanggan baru pada dateng kayaknya ya nah disini kita punya 18.000 dollar lagi guys setelah berhasil menjual mobil dengan uang ini kita bisa beli mobil lagi tapi bang aja ada ide gimana kalo kita coba gacha minigames disini ada beberapa tipe ada yang 50 dollar kita coba ya 50 dollar kita bisa dapetin yang wah ada yang warna emas guys yang warna putih waduh rugi 80% temen temen cuman setidaknya ada return ya gak hilang 100% wah tapi ini sangat jelek ya kayaknya 1% kemungkinan dapet warna kuning guys gak untung sih ini untung nih wah rugi guys dari 50 dollar kita cuman balik 5 dollar rugi 90% kalo ini 28 dollar berarti minimal kita harus dapetin warna biru tua baru bisa balik modal oke coba sekali lagi guys ya sekali lagi ya kita coba 5 kali percobaan kita lihat kerugiannya berapa wah ada emas oh no 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 rugi 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 temen temen ya rugi ya coba sekarang yang 100 dollar yang 100 dollar kuningnya lebih banyak temen temen ada ungu juga tuh oke rugi 25 dollar temen temen masih oke lah ya masih oke kita coba lagi kalo dapet merah atau kuning kayaknya keuntungnya bakal signifik oh nooo dikit lagi temen temen dikit lagi oke inilah judi ya ini juga judi tuh gaknya temen temen cuman ini wooo menguntungkan guys oke ternyata untuk early game ini cukup menguntungkan ya kita balik modal temen 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 lebih kurang berarti minimal kita dapet ungu kita bakal untung lumayan signifikan tapi kalo dapet putih kita buntung signifikan guys rugi 95% oke gua coba naikin lagi ke yang lebih besar temen temen ya wah buntung lagi temen temen ya judi memang ngeri sih 150 dolar kita coba temen temen ya oke 150 dolar oh dada merah merah banyak temen temen ya merah 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 wah ruginya banyak banget temen temen ini bener-bener rugi sih uang gua gak nambah-nambah nih jadinya barang berkurang uang gak nambah nih ha aduh lebih buntung ini guys coba 200 dolar please beri gua keuntungan ha oh nooo gua merasakan itu guys kayak oh no 200 dolar melayang temen ya uang kita minus-minus nih ini ada emas beberapa unit wah parah sih nih temen coba sekali lagi ya kita masih-masih tiga kali aja deh minus nih liat nih uang kita tetep di angka segitu dari tadi wah parah sih guys ini kalian jangan main beginian nih sumpah 200 dolar ya coba ya sekarang di angka 5% wah parah balik 10% doang gila temen temen parah banget ini oh oh cuman dapet 750 dolar temen temen rugi ya ya rugi gua coba langsung yang paling mahal ya 10% berarti harus dapet emas baru untung temen temen ini 500 dolar oh my god ini gila sih ruginya langsung 450 dolar guys wah gila 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 gua pecat 5 kali ya temen ya semoga dapet yang warna emas temen rugi 400 dolar wah ini kah yang mereka rasakan ini kan kayak CS2 gitu ya guys ya kayak ini gak rugi-rugi banyak ya emas dong 5% kemungkinan dapet emas guys eh 10% oke dapet warna merah masih untung dikit tipis warna emas nih temen temen aduh untung total emas kali aja gua pengen tau emas berapa duit apakah dengan dapet emas kali kita bakal balik modal kayaknya enggak sih kita udah habis banyak banget ya judi menghancurkan hidupku judi mengerikan sekali tidak sekali aja kasih gua emas gua udah habis 4 ini gak keliatan karena kita ada penghasilan guys inilah yang dialami orang penjudi temen ya mereka ada penghasilan tapi mereka gunakan untuk judi jadi pada akhirnya ada mobil ini aku mau 8.000 dolar 7.000 mau dia oke nice 7.000 dolar ya anggap aja untuk uang jual mobil kita pakai untuk beginian ya ayo dong ayo dong please dong kasih gua emas sekali aja gua pengen tau berapa duit emas oke istidaknya ndap hampir balik modal lah oke oke untung untung dikit ya untungnya gak seberapa ruginya banyak banget ya ampun emas oke rugi dikit ayo dong emas dong please dong oh pecelene oh my god this is so scary gak masalah akal nih guys kerugiannya wah keuntungan kita habis nih dalam sekejap nih kita sama liat ya kita udah ngabisin berapa duit nih buat beginian 9.000 ya 9.000 ya kita ngabisin 9.000 temen dapetnya 4.000 oke rugi 4.000 dolar ya setidaknya kita bisa nge trace lah ya kerugian kita ada kerugian eee 50% tentunya setidaknya gak separa blackjack ha gak guna untungnya cuma segitu guys oke pada akhirnya kita rugi cuman ya tuh dapetnya 6.300 habisnya 9.700 rugi 3.000 dolar guys lebih kurang rugi 3.000 dolar cukup besar ya baca coba liat apakah ada skill yang bisa meningkatkan kemampuan itu master reduce damage taken drug limit gambler oh kita bisa naikin gambler skill kita ya oke kita coba skill gambling kita ya kita naikin max level disini oke sekarang uang kita 25.000 stok barang kita gimana terjaga gak stok barang cukup terjaga ya temennya belum ada yang di bawah 100 yang kita punya uang 26.000 kita bisa dagang mobil atau kita bisa nekat pergi ke meja judai temennya ya udah kaya raya pengennya judai judai jangan ditiru temennya gua pengen penasaran aja taruhan terbesar sekarang berapa gua naikin level max soalnya ini udah seru nih coba ya oh gak ada ya adanya di malam hari oke oke sedangnya dia mengingatkan gua lah ya jadi itu gak baik beli pil 3 biji untuk ibu dirumah supaya bisa 100% ya dengan keuangan seperti ini gua cukup yakin kita udah siap ya temennya untuk punya keturunan jadi gua bakal taruh ke rumah dulu ini apa ya guys ya cotton candy oh ada cotton candy guys buat siapa ya oh buat anak buat anak nanti kalo punya anak bisa dikasih cotton candy masakal masakal oke kita akan menambah lampu dulu temennya ya dan ngeliat gimana oh beli mobil beli mobil beli mobil beli mobil beli mobil beli mobil menguntungkan banget temen-temen gak ada obat profitnya terlalu mengerikan mobil itu kita coba hitung ya profit mobil kita kemarin ya loh ini kok tanggal 32 Tio ke Tio kelewat harinya ya gua gak boleh lewat dari dalam 12 malam tidurnya ini kita ngabisin dapetin 83 ribu beli 51 51 kurang oke 51 ya ini ya 52 deh ikutnya 53 83 83 tambah 21 wah 2 kali lipat ya sekitar 100 ribuan tapi kita modalnya cuma 50 ribuan berarti total keuntungan 100% kita beli mobil mahal aja nih 17 ribu kita coba tawar 11 ribu wah dapet 11 ribu guys ini bakal 100% nih profitnya kita coba jual 24 ribu ya temen-temen ya gua belinya 11 ribu doang nih enak banget temen-temen bisnis kayak gini ya ampun kalo dunia nyata kayak gini gua mungkin gak nge-youtube lagi guys jualan mobil aja gua guys mungkin memang kayak gini ya ada beberapa orang yang berhasil sukses seperti ini guys dan kita gak perlu foto-foto rupanya kita langsung jual aja kayak gini ya mobil GG GG banget 24 ribu coba ya jadi gak perlu kita foto-foto alay gitu harga grocery naik 5% temen-temen ya jadi bang aja gak boleh beli grocery dulu nih karena inflasi katanya harga grocery naik 5% ya nah kita bisa beli lampu karena yang naik harga cuma grocery bang aja bisa beli lampu ya tetep ya butuh 18 wah udah enak nih temen-temen ya lampu kita udah ada kita pasang lampu dulu ya tapi inget uang gak boleh sampai habis total gua tetep harus ada simpanan uang untuk beli stok dan beli mobil ya stok barang ya bukan stok market dan gua gak tau ini nanti bisa pak taruh meja atau enggak ya mungkin bakal update kedepannya tapi tuh saat ini sih keuangan kita udah mantep banget guys udah mantep jiwa ya ini yang gua gak akan terima nih 9700 dapetnya cuma 6300 apes banget gua pencet sekali lagi deh lagi kuning kemenangan berhenti itu adalah kemenangan ya berhenti judi itu adalah kemenangan temen 400 doang hilang begitu saja kalau itu early game nangis-nangis guys karena uang kita udah banyak jadi gak berasa tapi gak dikit-dikit lama-lama menjadi bukit ya jangan ngeremehin uang kecil ya itulah orang judi biasanya kayak gitu judi online slot gitu nyobain dulu berapa duit ya lama-lama habis ini gua berikan gambaran nyata kalian semua pertama mengharikannya judi walaupun dalam game aja nagi gua apalagi udah nyata ya kalian kalo udah sempet judi aduh pinjol waduh bye-bye sudah hidupnya guys jangan pernah sekalipun judi-judi lah abis judi kalian oke lampu spotlight sisa ini 1 2 nice oke lampu juga udah komplit ya next episode kita bakal fokus untuk mengupdate area sana ya area menjual eh menjual taman bermain kita ya dan gua bakal nambahin anggota karena kalian bisa lihat disini ini kadang habis stoknya gak diisi ulang sama anggota kita ya ini oh ini bisa diisi nah ini gak diisi ulang nih gak diisi ulang karena anggota kita kurang jumlahnya ini gak tau diisi ulang gak ini belum gua upgrade lagi guys ya ini diisi ulang sama mereka nanti kita bakal upgrade full semuanya pastinya tapi harap bersabar ya butuh progres ya jadi sekian aja di video kali ini semoga kalian teribur ya kita bakal lanjutin lagi next episode besok sampai jumpa lagi di video berikutnya dadah bye 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 Terima kasih.